Di Dermaga, di Bulukumba, ada Jurnalis Kompasiti, Hendra Bakhti, yang berada di sana. Hendra, selamat pagi. Kapan posko efektif beroperasi dan hingga kapan ini? Ya, baik. Selamat pagi, Timoti dan juga Saudara. Posko pengaduan yang dibentuk oleh beberapa tim, yaitu tim Basarnas, Departemen Perhubungan Laut, dan juga beberapa polisi, dan juga Jasara Harja, ini sudah berdiri sejak sore kemarin dan akan tetap berada dan tetap menjadi pusat informasi bagi keluarga korban yang ada di daratan Bulukumba, Makassar, dan lain yang berada di sekitar Bulukumba. Ini akan tetap berdiri hingga proses pencarian selesai dilakukan. Dapat kami informasikan bahwa di posko pengaduan ini sesekali terdengar suara tangisan para keluarga korban yang menanti bagaimana informasi pasti dari para keluarga mereka yang menjadi penumpang dalam kapal Lestari Maju. Dan para keluarga ini sudah berada di posko ini sejak sore kemarin, hingga saat ini masih terus berada di tempat ini, sehingga nantinya jika ada kapal yang kemudian berangkat dari pelabuhan Bira menuju selayar ini, mereka akan ikut sebagian untuk memantau bagaimana kepastian keluarga mereka di sana. Di posko ini juga sebenarnya ada tim Jasara Harja yang juga berada di posko ini, namun sedang beristirahat dan keluar dari posko ini, yang menyampaikan bahwa bagi para penumpang yang meninggal dunia akan mendapatkan santunan 50 juta rupiah per orang yang akan diberikan kepada ahli waris, entah itu istri atau suami, anak ataupun orang tua. Dan untuk korban-korban yang mengalami luka akan ditanggung proses pengobatan dan juga ada biaya 20 juta maksimal yang akan diberikan. Di pagi tadi pada pukul 4.00 pagi, sejumlah tim yang berasal dari tim lapor polisi, kemudian Basarnas dan beberapa tim lainnya menuju ke Kepulauan Selayar untuk membantu identifikasi dan evakuasi. Yang menjadi sorotan kami di sini adalah adanya simpang siur soal data jumlah penumpang yang berada di kapal. Jika sebelumnya yang beredar luas adalah 139 penumpang, namun informasi dari koordinator posko pengaduan ini menyampaikan bahwa ada 164 penumpang yang dimana 139 terdata dan 25 diantaranya tidak terdata namanya sehingga saat ini informasi terbaru yang diterima oleh koordinator posko pengaduan dari tim yang berada di Selayar. Ada 53 korban yang selamat yang saat ini berada di Puskesmas Parangnya, kemudian 43 korban yang selamat yang berada di Puskesmas Pasang Mata maksud saya, kemudian ada 34 yang selamat di Puskesmas, maksudkan di Rumah Sakit Hayung di Kepupaten Selayar, yang sebagian diantaranya sudah pulang. Sementara untuk korban meninggal dunia, hingga saat ini belum ada perubahan, ada 29 korban yang dinyatakan meninggal dunia. Timoti. Terima kasih Anda atas laporannya, dan tadi rapohan dari dua rekan kami yang berada di Dermaga Bulukumba, dan juga ada Rama di atas sebuah kapal, salah satu kapal yang dikerahkan untuk melakukan pencarian terhadap korban pada hari ini. Sementara saudara, di hari kelima pencarian para korban kecelakaan.